Instruksi Bupati Basuri kepada Dinas Peternakan untuk menutup peternakan babi di Desa Purwobakti, Kecamatan Batin Tiga Babeko, tampaknya tidak bisa terwujud pasalnya ada aturan yang terbentur dengan instruksi ini. Kepal Dinas Peternakan Kabupaten Bungo Ciaiful Azwar mengatakan, jika peternakan ilegal ini telah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan tidak melanggar peraturan kebaterian pertanian nomor 14 dan 18, pasalnya jumlah yang diatur dalam peraturan menteri harus di atas 125 ekor wajib memiliki izin. Dinas Peternakan Kabupaten Bungo sudah turun ke lokasi untuk mengecek peternakan ilegal ini, hasilnya jumlah babi tidak melebihi 125 ekor dan mereka tidak harus memiliki izin. Dinas Peternakan juga sudah membintai keterangan kepada warga sekitar terkait peternakan ini, dan ternyata mereka tidak terganggu jadi tidak ada alasan untuk menutup peternakan tersebut. Ternaknya itu sekitar 180 sampai 100 ekor ternaknya. Tapi dia juga mendatangkan ternak dari Jambi, sehingga penagang kayak penampungan, 50 ekor lah. Dan mereka jual, motong sehari sekitar 2 sampai 4 ekor sehari. Arief Rizal, Jambi TV